Halo guys, ketemu lagi dengan gue Guswin di Guswin Gitar. Kali ini gue lagi ada soik gue nih, yang juga merupakan penunggu dari Guswin Gitar Shop. Nah, biasanya dia selalu ada yang nama... Gua Edok, itu penunggu Guswin Gitar. Oke, nah gimana men, hari ini kita lagi ada topik yang sebenarnya lumayan asik. Gak bisa menjawab, itu di risiko orang-orang ya. Iya, teluk kesan orang-orang ya. Orang itu kan biasanya suka bermasalah dengan neck ya. Jadi gimana sebetulnya feel neck itu sangat menguraui 80% ya. 80% kenyamanan orang di gitar itu biasa dari neck ya. Betul, feelnya ya. Betul. Jadi di bagian necknya itu, dia ada kelebaran dan ketebalan ya kan. Betul. Dan bagi budak orang tuh, ih gua gak kurang cocok nih gitar berek A, B, C, itu tertentu gitu. Itu dari ketebalan dan kelebaran si neck tersebut. Oke, sebelumnya itu juga analisa yang kita akan angkat adalah dari kelebaran binat sampai ke fret 12 sama ketebalan neck dari fret 1 dan fret 12 nya. Dan kita analisa bukan hanya merasa ngomong enak-enak aja ya. Bukan sekenal feeling, feeling kita pegang-pegang, rabak-rabak, oh ini tebel, oh ini tipis. Tapi ini fakta ya. Ini fakta. Tertulis ada angkanya, ada alatnya, ada metodenya. Ada angka dan ada metodenya, nah ini yang kita mau kasih lihat ke kalian Bapak, gitar-gitar yang kita mau ulas nih hari ini dibandingkan dengan sektor-sektor yang ada itu gimana sih kira-kira. Jadi kalian bisa ngebayangin nih untuk feelnya sektor nih kayak gimana dibandingkan dengan gitar-gitar yang ada. Yuk, kita lihat yuk. Nah, itu tadi dia gitar-gitar yang akan kita bahas. Ada Fender, ada sektor di situ, ada Gibson juga, ada Ibanez. Nah, bagaimana nih metode pengukurannya nih? Cara pengukurannya. Yang tadi kita bahasin di awal-awal. Nah, gue akan menggunakan ini guys, jangka sorong yang digital ya. Jadi akan kelihatan angka-angkanya semua dengan jelas dan nanti kita akan catat semuanya baik untuk kelebaran dari neck width sampai fret 12 dan juga untuk kelebarannya neck dari fret 1 sampai fret 12. Ini guys, pakai ini. Semuanya sudah kita catat ya, angka-angkanya ya. Oke, kalau Fender bagaimana nih? Oke, ini adalah Fender Amerikan Profesional nih. Fender Amerikan Profesional ini kita sudah ukur dan ditemukan untuk di neck. Di neck yang di nut width-nya ya. Jadi kita ukur di nut-nya itu ketebalannya adalah 43,34 mm. 43,34. Oke, sedangkan untuk fret 12-nya di sini, itu adalah di 52,62 mm. Kalau ketebalannya gimana ya Pak? Oke, ketebalannya diukur dari fret 1. Fret 1 sini? Iya. Itu ketebalannya di 21,61 mm. Terus sekarang ketebalan untuk fret 12-nya adalah 22,71 mm. Yang kedua adalah Sibanes RG 550 ya. Nah ini bagi beberapa orang ada yang tipis banget. Yang kedua adalah next rider. Nah, tapi banyak juga orang yang... Ya, sesuatu cocokan lah ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi di sini kita beberkan saja angkanya berapa ya. Gimana nih, bro? Oke, di nut width-nya itu kelebarannya adalah 43,47 mm. Sedangkan untuk di 12-nya, kelebarannya adalah 53,16 mm. Nah, sedangkan untuk ketipisannya nih. Nah, ini rajanya nih. Ini bukan ketebalan ya, tapi ketipisan. Iya, iya. Ketebalannya berapa? Kalian ini ketipisan berapa? Nah, ketipisannya ini adalah 17,5 mm. Benar-benar tipis. Seperti garis. Nah, kalau fret 12-nya gimana? Oke, fret 12-nya adalah di 19,5 mm. Ini untuk tipe yang RG 550 ya. Karena Ibanez RG pun juga macam-macam. Ada RG berapa, RG berapa, dan ada line-up. Yang lainnya juga ya. Yang kali ini RG, 550X. Kenapa pake RG? Karena memang orang di Indonesia tuh udah banyak yang pake Ibanez RG 550. Jadi, bener-beneran ini kalian juga akan tahu dan familiar sih dengan dipe ini ya, guys. Next adalah Gibson Espol Standard. Oke. Ini juga salah satu gitar yang terkenal juga. Gitar Sotomat ya? Gitar Sotomat juga. Soalnya yang kita lakukan adalah Gitar Sotomat. Jadi supaya bisa membayangkan nih nanti gimana ya. Oke, kita mulai dari nut width-nya dulu. Untuk kelebaran nut-nya, dia adalah di 42,90 mm. Oke. Untuk fret 12-nya, kelebarannya adalah di 52,54 mm. Oke. Sekarang untuk thickness-nya nih. Di fret 1-nya, ketebalannya adalah 21,40 mm. Oke. Sedangkan untuk thickness atau ketebalan di fret 12, ini yang bagus banget nih. 25,42 mm. 25,42 mm. 25,42 mm. Ini makannya RG19 ya? Iya, RG25. RG6. 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 Itu tadi, 3 gitar yang familiar banget. Nah, sekarang kita compare nih bagaimana dengan sektor yang kita miliki ya. Oke. Kita mulai dengan sektor yang tipenya MP3. P3. Ini sama juga dengan tipe SD2 ya. Cuma dia beda di model gunia, tapi untuk neck shape dan neck profile-nya sama. Oke. Untuk sektor MP3, kita lihat di nut width-nya, dia adalah 42,83 mm. Jadi agak kecil ya. Sedangkan untuk yang fret 12-nya, untuk kelebarannya adalah 52,66 mm. Sekarang kita ke... Ke tebalan. Ke tebalan. Ke tebalan atau tebalan ya. Ke tebalan atau tebalan ya. Ini kesedangan sih. Iya, iya. Karena sudah tipis, tidak tebal juga. Gimana? Untuk thickness-nya di fret 1 adalah 20,07 mm. Iya. Sedangkan thickness untuk di fret 12 adalah 22,50 mm. Terakhir, kita ambil sampel terakhir adalah sektor juga. Tapi di hipe yang berbeda. Yaitu di sektor hipe PSSS-T4. Atau yang disebut juga, ini adalah motion guitar custom spec ya. Jadi spec yang kami susun, kami minta ke sektor Jepang untuk bangun untuk kami sebagai distributor sektor Indonesia. Yang Jepang untuk custom yang shape neck seperti ini ya. Oke, ini diperoleh angka sebagai berikut. Untuk binatnya ya, kelebaranannya. Itu adalah di 42,17 mm. Wow, paling kecil berarti ya. Kecil. Di bandingan lain ya. Di bandingan lain. Di bandingan lain. 42,8 mm. 42,3 mm. 43,4 mm. Ini berarti paling kecil ya. Ini paling kecil. Paling slim. Di fret 12-nya. Oke, untuk di fret 12-nya kelebaran adalah 52,29 mm. Oke, kita lanjut ke thickness ya. Ketebalan naiknya untuk di fret 1 kalau kita ukur adalah di 20,40 mm. Sedangkan thickness ketebalan di fret 12 adalah 22,63. Jadi berdasarkan yang tadi bisa disimulkan kalau untuk kelebaran nut width ini ya. Paling kecil ya sebenarnya. Ya. Kalau itu ada lagi yang 43-an. Ya. Nah, jadi siapa yang menang nih? Oke. Ada yang paling tinggi, yang paling besar, angkanya itu yang paling kecil. Oke. Ada yang menang, ada yang kalah. Oke, gini. Jadi bukan masalah menang kalah sih. Atau bukan karena yang lebih nyaman, karena yang lebih nggak nyaman. Bukan di situ. Tapi yang mau kita ulas adalah di sini. Kita mau kasih tau ke kalian adalah tipe-tipe neck profile berdasarkan perhitungan angka yang sudah ada nih. Yang sudah ada. Dan yang kita mau kasih tau ke kalian untuk sektor adalah. Jadi gini kan banyak yang mempertanyakan nih. Si sektor itu neknya seperti apa sih? Seperti gimana sih rasa feel-nya? Nah, dengan angka-angka ini kami harapkan kalian bisa mengataui atau bisa membayangkan kira-kira seperti apa sih ketika kalian pegang neknya sektor nih. Untuk yang tipe MP3 atau yang tipe PSST4. Atau tipe yang lainnya juga dibandingkan dengan gitar-gitar yang sudah famous. Nah, ternyata memang nilainya adalah in between dari yang terendam maupun yang tertinggi. Itu juga kenapa di spek di website atau gimana itu disertakan ya. Ya. Naquid berapa ya kan? Radius. Ada bahasan lain lagi. Ada bahas lain lagi. Itu kenapa? Jadi itu bagi yang belum tau, oh itu kenapa naquid itu segini nih? Betul. Ini ukuran-ukurannya. Dan ngaruhnya apa nih? Pergedaan dari yang lebar ke kecil, tipis, tebal ngaruhnya kapan? Oke, jadi ngaruhnya pasti gini. Prepetisi bermain. Karena banyak juga orang yang memang suka lebar ada. Ada yang suka lebar, ada yang suka kecil. Ada yang suka tebal, ada yang suka tipis. Tapi balik lagi sih, apa yang kita mau ulas disini adalah lebih ke kira-kira apa sih dengan angka-angka ini. Dan dengan fakta-fakta yang tadi kita ukur, itu bisa bayangannya sampai ke kalian nih. Apa yang akan kalian rasakan nanti. Gitu guys. Mungkin singkatnya atau gampangnya kalau naquid lebih slim. Iya. Itu cekeknya gampang ya. Cuman kalau lebar dan tipis mungkin beberapa orang yang pinjirinya begini-begini lebih gampang gitu kan. Untuk yang jempolnya di belakang juga lebih gampang. Jadi bukan menang siapa atau bagusnya kemana ya. Bukan. Atau bahkan ada yang kecil gitu mungkin ya cocoknya yang slim. Jadi simpulannya adalah? Simpulannya adalah kalian harus rasakan langsung gitar-gitar keren sektor Jepang dan sektor USA yang ada di showroom kami. Dan juga bisa langsung di compare juga dengan gitar-gitar yang lain ya. Karena memang kita kan juga disini ada Fender, ada Ibanez dan ada Gibson. Jadi bisa di compare langsung dan rasakan betapa asiknya. Oke. Mungkin sementara segitu dulu. Thank you banget sudah lihat videonya Gusung Gitar. Jangan lupa ya di like, di subscribe juga dan di share informasi ini bila berguna. Semoga menjadi tambah informasi dan latihkan video-video kami yang berikutnya. Thank you guys. Thanks for watching.